Sejumlah sopir angkutan antar kota mengeluhkan kinerja Dinas Perhubungan Kaupaten Kolaka dalam menentukan batas trayek mereka. Karena kecewa, sejumlah sopir memilih tidak memperpanjang isin trayek mereka. Beberapa sopir yang mengangkal di terminal Kolaka mengaku tidak mengerti dengan kebijakan Dinas Perhubungan Kolaka. Pasalnya selama ini trayek yang telah diletapkan tidak teratur dan ambur adol. Seorang sopir mengungkapkan jika mobil angkutan dari kendari dan pomala bisa dengan leluasa mengantar dan menjemput hingga di dalam kota. Padahal isin trayek mereka hanya sampai di terminal Larumbangi di Sabilambo. Begitu pula dengan mobil angkutan dari Bombana yang memiliki isin trayek sampai di terminal Pomala. Namun tetap bisa bebas masuk kawasan pelabuhan Perhubungan Kolaka. Kebijakan tersebut dirasakan sangat merugikan angkutan dalam kota. Karena penumpang mereka telah diambil para sopir angkutan luar kota. Jika pemerintah tidak segera turun tangan mengatasi masalah tersebut, sejumlah sopir mengaku tidak akan memperpanjang isin trayek mereka sebab pendapatan terus menurun setiap harinya. Dari Kolaka, Asda Lantoro memberitakan. Terima kasih telah menonton!